Jangan iri. Hukum ke-10 mengatakan kepada kita, jangan iri, jangan serakah, jangan bernapsu, jangan berhasrat atas barang apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Materi Tuhan tahu kita butuh, tetapi yang jadi nasihat di Matthew 6.33 adalah prioritasnya yang mana? Nah, jadi yang paling primer menurut Yesus kalau saudara mau bahagia adalah carilah kebenaran surga. Jika saudara merasa tidak bahagia sekarang, tuliskanlah 10 berkat-berkat yang saudara lupa syukuri. Seringkali kita melihat selalu mengejar barang yang kita belum punya, tapi kita lupa mensyukuri apa yang kita punya. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Hop Channel yang dikasih Tuhan, selamat bergabung kembali dalam program Jaringan Kasih. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu topik rahasia kebahagiaan, yaitu dengan judul Jangan Iri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih untuk Alkitab, buku penuntun kehidupan terbaik. Firmanmu berkata bahwa firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semoga dengan belajar firman Tuhan ini, kami mengetahui bagaimana hidup berbahagia di dunia ini. Bapak di surga, bantu kami selama kami belajar. Berkati semua pemirsa, kiranya berkat yang terbaik dicurahkan Tuhan ala segala berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah pelajaran dengan judul Jangan Iri, Jangan Serakah. Saudara sekalian, mari kita belajar sebuah hukum yang penting sekali dan yang terakhir di dalam 10 hukum. Dan hukum itu adalah hukum yang ke-10. Mari kita baca, keluaran 20 ayat 17 dikatakan, Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, tahukah Saudara sekalian, bahwa di dalam hukum ke-10 ini adalah sebuah hukum yang unik, karena mengandung rahasia berbahagia. Saudara sekalian, kalau kita mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan ini, kita bisa berbahagia sekarang juga. Saudara sekalian, di dalam hukum ke-10 ini, kita akan memperhatikan 3 kata penting. Walaupun di 10 hukum ini kelihatannya panjang, tetapi intinya mengandung 3 kata. Kata yang pertama adalah, Jangan mengingini. Kata yang kedua adalah, Apapun barang. Yang kata yang ketiga adalah, Milik sesamamu. Jadi 3 kata yang akan kita pelajari, supaya kita mengerti maksud Tuhan dengan hukum ke-10 ini. Yaitu kata pertama adalah, Jangan mengingini. Kita akan belajar apa maksudnya. Yang kedua adalah, Barang apapun. Yang ketiga adalah, Yang dimiliki oleh sesamamu. Nah, Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan Jangan mengingini? Di dalam kitab ulangan, Musa menggunakan kata lain untuk mengingini, yaitu Janganlah kamu berhasrat atas istri sesamamu, hewannya, dan seterusnya. Jadi kata lain dari mengingini adalah berhasrat. Nah, Saudara sekalian, di dalam bahasa Indonesia, kita punya kata yang terbatas untuk mengingini dalam arti yang negatif. Itu sebabnya, Saudara sekalian, izinkan saya untuk menggunakan kata lain, yaitu, iri. Jangan kamu iri, jangan kamu tamak. Dalam bahasa Inggris, misalnya Alkitab King James Version, dikatakan, Do not covet. Bahasa Inggris, covet mempunyai konotasi negatif. Maknanya seperti iri, ciri, cemburu kepada orang lain, barang milik orang lain. Jadi, Saudara sekalian, dalam bahasa Indonesia, kata mengingini adalah kata netral. Itu sebabnya, izinkan saya untuk menggunakan kata iri. Kalau begitu, Saudara sekalian, hukum ke-10 mengatakan kepada kita, Jangan iri, jangan serakah, jangan bernapsu, jangan berhasrat atas barang apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Saudara sekalian, dasar daripada iri adalah menginginkan segala sesuatu yang bukan punya saya. Bapak, Ibu, pemirsa sekalian, kita perlu bedakan dua kata ini. Cemburu dan iri. Cemburu sering digunakan dalam Alkitab. Misalnya, Allah mengatakan, akulah Allah yang pencemburu adanya. Cemburu berbeda dengan iri. Cemburu artinya, menginginkan sesuatu yang memang milik dia. Itu kita sebut cemburu. Tetapi, apa bedanya dengan iri? Iri adalah menginginkan sesuatu yang bukan hak kita. Dan tidak sewajarnya kita miliki. Itu namanya iri, atau sirik, atau mengingini, berhasrat, ambisi, dan seterusnya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengingini juga mempunyai arti bahwa kita tidak puas dengan apa yang saya punya. Sehingga saya pengen yang seperti orang lain. Jadi, tidak puas adalah akar dari iri. Akar dari mengingini. Jadi, firman Tuhan katakan, jangan mengingini. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mempunyai kuis buat para pendengar sekalian. Dan pendengar boleh menjawab dengan iya atau tidak. Kuis nomor satu. Jika hidup diulangi, apakah Anda ingin rumah yang sekarang, atau ingin rumah yang lebih baik seperti yang dimiliki orang lain? Silahkan Anda jawab. Kuis yang nomor dua. Jika hidup boleh diulangi, apakah Anda ingin lebih terkenal dari yang sekarang? Yang ketiga. Jika hidup boleh diulangi, apakah Anda ingin lebih cantik, ingin memiliki wajah yang lebih menarik dari yang sekarang? Silahkan jawab. Kuis nomor empat. Jika hidup boleh diulangi. Apakah Anda puas dengan uang yang sekarang, atau ingin memiliki uang lebih banyak dari yang sekarang? Kuis nomor lima. Jika hidup diulangi, siapakah yang akan menjadi istri atau suami Anda? Apakah istri atau suami yang sekarang, atau Anda ingin yang lain? Nomor enam. Jika hidup ini boleh diulangi, kendaraan apa yang Anda ingin miliki? Apakah kendaraan yang Anda miliki sekarang, atau yang lebih baik dari yang sekarang? Nah, sudah sekalian. Jika jawaban Anda adalah ya, Anda sedang melanggar hukum ke-10. Yaitu Anda tidak puas dengan apa yang Anda punya. Jika jawaban Anda adalah tidak, Anda sedang berbohong kepada diri sendiri. Jadi sudah sekalian, kita adalah manusia-manusia yang malang. Kita sering tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita ingin sesuatu yang lebih baik. Dan kita lupa mensyukuri apa yang ada sekarang. Itu sebabnya, saudara sekalian, kenapa banyak orang di dunia ini tidak bahagia? Berapapun uang dia punya, dia tidak bahagia. Satu kali seorang kaya ditanya oleh wartawan, waktu dia meresmikan sebuah perusahaan yang baru, wartawan bertanya, Pak, berapa banyak lagi uang yang Bapak inginkan? Maka orang kaya ini menjawab, sedikit lagi. Sedikit lagi adalah kalimat untuk orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Sudah sekalian, ketidakpuasan, iri, mengingini sesuatu yang lebih, adalah akar ketidakbahagiaan kita. Itulah yang membuat kita sengsara sekarang. Berapapun banyak yang kita miliki. Nah, saudara sekalian, ada orang yang tidak puas dengan tubuhnya. Saya pernah bertemu dengan kecantikannya, maksud saya. Saya pernah bertemu dengan seorang teman. Dia mengadakan operasi plastik supaya lebih cantik. Waktu saya ketemu sama dia, saya tanya, Halo, wajahnya baru, boleh saya tanya, apakah Anda puas dengan wajah yang Anda miliki sekarang? Dia katakan, saya tidak terlalu puas dengan operasi ini, dan saya akan melakukannya operasinya sekali lagi. Sudah sekalian. Ada orang mengatakan bahwa operasi kecantikan itu seperti kecanduan. Setelah dipercantik, maka dia ingin lebih cantik lagi. Jadi, saudara sekalian, hati-hati, tidak puas dengan kecantikan, keadaan yang kita miliki, itu adalah sumber ketidakbahagiaan. Ada orang ingin lebih kaya, tidak puas dengan apa yang kita miliki. Sudah sekalian, menjadi kaya tidaklah disalahkan oleh Tuhan. Tetapi, ingin menjadi kaya, keinginan untuk menjadi kaya, hasrat untuk menjadi lebih kaya, itulah yang Alkitab katakan, jangan. Jika kamu ingin kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Sudah sekalian, ada orang khawatir, kalau saya tidak berniat untuk kaya, bagaimana saya bisa menjadi kaya? Sudah sekalian, bacalah Alkitab. Kebanyakan orang yang benar-benar kaya di Alkitab, dia tidak minta kaya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekayaan. Dan itu sebabnya mereka selain kaya, mereka berbahagia. Paulus katakan di dalam nasihatnya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, tetapi mereka yang ingin kaya, jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, berbagai hawa nafsu, yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia, ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya, dalam berbagai duka. Sudah sekalian, tidak puas dengan harta yang kita miliki hari ini, adalah sebuah jerat, sebuah hal yang membuat kita tidak bahagia, dan kita mengejar sesuatu yang hampa, masuk ke dalam penderitaan, berbagai penyakit. Bukankah demikian yang terjadi zaman ini, sudah sekalian, banyak orang demi uang, rela meninggalkan keluarga, meninggalkan Tuhan, untuk demi mendaklakkan uang. Jadi, sudah sekalian, akar dari semua ini apa? Tidak puas dengan apa yang saya punya hari ini. Saya iri, saya ingin sesuatu yang seperti dimiliki oleh orang lain. Jadi, sudah sekalian, hukum ke-10, untuk mengerti kenapa Tuhan menyuruh kita, jangan mengingini, adalah karena memang dengan begitu kita iri, atau mengingini, kebahagiaan kita hilang detik itu juga. Bapak, Ibu, sudah sekalian, itulah kata nomor satu yang kita pelajari. Kita masih mempunyai dua kata lagi untuk kita pelajari di dalam hukum ke-10 ini. Dan kita mau tahu, mengapa Tuhan mengatakan, jangan mengingini apapun barang yang dimiliki oleh sesamamu. Sudah sekalian, jawabannya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang hukum ke-10, jangan iri. Nah sekarang kita akan belajar kata yang kedua. Di dalam hukum ke-10 dikatakan, jangan kamu mengingini, apapun milik sesamamu. Nah kata apapun, daftarnya diberikan oleh Tuhan. Istrinya, hambanya, keledainya, ternaknya. Kalau begitu, benda-benda apakah yang didaftarkan di dalam hukum ke-10? Itu adalah semua daftar benda yang umumnya orang Israel punya, orang lain juga punya. Hanya kita gak puas dengan apa yang kita punya. Semua orang punya domba, umumnya kalau sama-sama petani. Tetapi saya mau domba yang seperti dia. Semua orang umumnya punya istri. Tetapi saya tidak puas dengan istri saya. Saya mau istri yang seperti itu. Jadi saudara sekalian, kata apapun, berarti Tuhan katakan, jangan mementingkan sesuatu yang bersifat materi. Sebab benda apapun di dunia ini, kalau tidak disertai kepuasan, tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Alkitab mengajarkan. Apakah prioritas kita supaya bahagia? Mari kita buka nasihat Yesus. Matius 6 ayat 33. Yesus berkata, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Maka semuanya itu, artinya semua materi, akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara sekalian, Alkitab tidak menyangkal bahwa manusia membutuhkan materi. Sebab di dalam ayat sebelumnya, yaitu Matius 6 ayat 32. Yesus mengatakan, Bapamu tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Artinya, materi Tuhan tahu bahwa kita butuh. Tetapi, yang jadi nasihat di Matius 6 ayat 33 adalah, prioritasnya yang mana? Yesus menganjurkan sebuah rakyat, rahasia bahagia kepada kita. Prioritasnya adalah, kebenaran Tuhan. Kerajaan surga. Jadi yang paling primer, menurut Yesus, kalau saudara mau bahagia, adalah carilah kebenaran surga. Lalu, yang kebutuhan materi, itu adalah kebutuhan sekunder. Jadi saudara sekalian, kalau saudara ingin berbahagia, carilah kebenaran yang rohani. Mat dan, jadikanlah semua tujuan-tujuan material, di dunia ini sebagai yang sekunder, itulah jalan untuk berbahagia. Saudara sekalian, saya seringkali membesuk orang di rumah sakit. Di ICU misalnya, orang pada titik terakhir dalam hidupnya. kalau kita mengamati orang yang di ICU, semua orang itu merindukan materi lebih banyak, atau ingin mencari kebenaran lebih banyak. Saya bertemu dengan sahabat, yang dalam keadaan sekarat, dia katakan, tolong berdoa buat saya. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya keluar dari rumah sakit ini, saya akan berikan hidup saya, buat Yesus Kristus. Tetapi, empat jam kemudian, sahabat ini meninggal dunia. Saudara sekalian, di ruangan ICU, tidak ada orang yang ingin mobil yang lebih banyak, harta yang lebih banyak. Yang mereka rindukan adalah, melayani Tuhan lebih banyak, dengan keluarga lebih banyak, mengasihi anak-anak lebih banyak, berbuat amal lebih banyak. Saudara sekalian, benar sekali yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan semua kebenarannya, maka yang materi-materi ini, akan ditambahkan kepadamu. Jadi, kenapa Yesus Alkitab, hukum ke-10 mengatakan, jangan mengingini apapun. Artinya, jangan pentingkan materi. Materi adalah hal-hal yang sekunder. Saudara sekalian, Paulus di dalam nasihatnya, di kolose 3 ayat 5 katakan, karena itu, matikanlah di dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga, keserakahan, iri. Saudara sekalian, yang kata Paulus, sama dengan penyembahan berhala. Jadi, kalau begitu, saudara sekalian, Paulus mengatakan, kalau kita iri, iri, kita sirik, kita tidak puas dengan apa yang kita punya, kita sedang menyembah berhala. Itulah kata yang kedua yang kita pelajari. Apapun. Sekarang kita akan belajar kata yang ketiga, kenapa Tuhan mengatakan, jangan kamu mengingini apapun milik sesama. Kata yang ketiga adalah, yang dimiliki orang lain. Apa maksudnya kalimat, kata yang terakhir ini? Artinya, saudara sekalian, ukuran, apa yang kita inginkan di dunia ini adalah, orang lain. Fokusnya, apa yang, jadi kita sering membandingkan dengan orang lain. Jadi, kata yang ketiga, mengatakan bahwa, jangan suka banding-bandingin sama orang lain. Karena itu akan menghilangkan kebahagiaanmu. Saya mempunyai sebuah ilustrasi, saudara sekalian, ada seorang kampung, di Subak. Dia petani. Hidupnya sederhana, dia puas dengan apa yang dia miliki. Setiap hari, berbahagia. Suatu hari, dia datang main ke kota. Dia masuk ke supermarket. Menurut Google, di supermarket, jumlah barangnya ada sekitar 10 ribu, sampai 50 ribu jenis. Jadi, orang kampung ini begitu masuk ke toko, matanya berbinar-binar. Semua ingin, semua ingin. Dia lihat orang kota, memakai ini, memakai itu, dan dia ingin semua banyak barang yang di toko itu. Untuk pertama kalinya, orang desa yang bahagia ini, menjadi tidak bahagia. Kenapa? Dia merasa miskin, sebab tidak bisa memiliki barang-barangnya orang kota. Kenapa? Orang desa ini tiba-tiba tidak bahagia. Karena dia membandingkan dengan hidupnya orang lain. Sudah sekalian, seringkali kita suka membandingkan dengan yang orang lain, dan lupa mensyukur yang kita punya. Satu kali, Sudah sekalian, saya puas dengan punya mobil satu, untuk bepergian, cukuplah. Satu kali, saya reuni dengan teman-teman SMA, dan waktu reuni, saya berkenalan dengan seorang teman yang punya mobil sepuluh. Sudah sekalian, untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa, tadinya saya mensyukur kuris satu mobil, sekarang saya merasa, kurang sembilan mobil. Kenapa? Saya yang tadinya bersyukur punya satu mobil, sekarang jadi merasa kurang sembilan. Karena saya membandingkan dengan sahabat saya. Saya lupa bersyukur yang saya punya, karena membandingkan, saya melihat yang kurangnya, bukan mensyukuri berkatnya. Sudah sekalian, seringkali itulah yang kita lakukan, sehingga kebahagiaan kita sirna. lupa mensyukuri apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, sudah pendengar sekalian, bolehkah saya memberi PR kepada Bapak, Ibu sekalian? Jika lo saudara merasa tidak bahagia sekarang, tuliskanlah sepuluh berkat-berkat yang saudara lupa syukuri. Tulis, tulis, dengan jelas sekali. seringkali kita melihat selalu mengejar barang yang kita belum punya, tapi kita lupa mensyukuri apa yang kita punya. Sudah sekalian, ada sebuah survei di University of Pennsylvania di Amerika Serikat. Ada 150 mahasiswa yang diminta sukarelawan, untuk melihat Facebook atau sosial media dalam satu hari, berulang-ulang melihat sosial media. Dan mereka ingin tahu, apakah ada hubungannya dengan kebahagiaan mereka. 150 orang ini ditanya, satu kelompok jarang melihat sosial media, satu kelompok sering berulang-ulang melihat Facebook, Instagram, dan seterusnya. Dan kedua kelompok ini ditanya setelah lewat waktu tertentu, kamu lebih bahagia sebelum percobaan atau setelah percobaan. Ternyata didapati, orang kelompok yang seringkali membuka Facebook dan sosial media, mereka bilang, saya kurang bahagia. Dibanding dengan orang yang jarang membuka Facebook, para ahli psikologi mulai coba cari jawaban. Kenapa orang yang sering buka sosial media merasa tidak bahagia? Mereka didapati satu kata penting ini. Dikatakan, mereka mengalami sebuah sindrom yang disebut constant upward comparison. Terus menerus membandingkan dengan orang lain yang lebih baik. Itu sebabnya mereka tidak bahagia. Sudah tahu bahwa di dalam Facebook, ada orang yang suka posting kebahagiaan mereka, pencapaian mereka, materi yang mereka dapat, wisuda, gelar baru, dan semua perjalanan wisata. Dan kalau kita sering tengok-tengok, dan banding-banding dengan mereka, maka kebahagiaan kita akan hilang saat itu juga. Jadi saudara sekalian, jangan suka membanding-bandingkan. Dengan membandingkan dengan orang lain, standarnya orang lain, maka kebahagiaan kita akan hilang. Saudara sekalian. Jadi solusinya bagaimana? Supaya kita berbahagia hari ini juga. Alkitab mengajarkan dalam hukum ke-10. Jangan iri atau jangan menginginkan barang apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Berhentilah iri, berhentilah mementingkan materi, berhentilah menjadikan orang lain sebagai ukuran atau pembanding hidup kita. Jadi saudara sekalian, apa solusinya supaya kita jangan melanggar hukum yang ke-10. Ayatnya diberikan di dalam Filipi 4 ayat 11. Dikatakan, Paulus bilang begini, Ku katakan ini bukanlah karena aku kurang atau kekurangan, sebab aku telah melajar mencukupkan dirikumu dalam segala keadaan. Apa yang Paulus katakan? Paulus katakan saya pernah berkekurangan, tetapi saya belajar mencukupkan diri. Sudah sekalian, jadi rahasia supaya kita jangan iri adalah nomor satu, belajar, belajar mencukupkan diri. Sudah sekalian, sifat puas dengan apa yang kita miliki bukanlah sifat natural manusia. Jadi itu harus kita latih. Jadi nomor satu, rahasianya supaya kita jangan iri adalah latih. Nomor dua, saudara sekalian, jangan suka membandingkan dengan orang lain. Kurangilah melihat sosial media. Yang ketiga, saudara sekalian, fokuslah dengan apa yang ada dan hitunglah semua berkat yang saudara miliki saat ini. Dan saudara sekalian, yang keempat dan yang paling penting, Paulus katakan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yaitu Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, saudara sekalian, siapakah yang membuat kita sanggup untuk tidak iri? Siapakah yang membuat kita sanggup untuk melatih tubuh kita, pikiran kita? Siapakah yang bisa memberikan kita kemampuan untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki? Siapakah yang bisa memberi kita kesanggupan untuk jangan bandingkan dengan milik manusia lain? Jawabannya adalah karena Yesus Kristus, saudara sekalian, carilah dia, kenallah dia lebih dekat. maka hidupmu akan diubahkan. Jadi, saudara sekalian, pelajaran hari ini adalah jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu, dan jikalau Anda melaksanakan perintah ini, saudara bisa berbahagia saat ini juga. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hukum yang suci, hukum yang membahagiakan kami. Ajari kami untuk menuruti hukum yang ke-10 ini, berilah kami kekuatan, kemampuan. Kami minta ini semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.